selamat malam pemirsa dan profesion saat ini saya bersama dengan Bapak Apian Sofian Bapak Apian Sofian ini berprofesi sebagai penjual mainan betul ya Pak? betul baik, Bapak Apian Sofian bisa diceritakan nih Pak kenapa Bapak Apian itu lebih memilih menjual mainan anak nih Pak daripada harus yang lainnya nih Pak? karena dari segi anak-anak lagi sedang-sedangnya bermain lagi sedang-sedangnya bermain sedang-sedangnya bermain untuk menghibur, untuk menghibur terus? untuk menghibur, untuk menyenangkan anak jadi Bapak berpikiran, kayaknya bagus nih jual mainan ini betul jadi seperti itu ya Pak ya oke 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 dibandingin daripada makan cenderung kemainan dari makan cenderung kemainan? betul gimana terakhir? makanya dari itu, kalau anak, untuk makan gak susah susah kali, untuk kali makan aja susah, kalau tidak diajak untuk bermain dulu diajak bermain dulu baru mau makan seperti itu seperti itu saya alami semenjak waktu kecil dulu agak sulit ya untuk episode kali ini ya oke oke Pak no problem no problem tiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda gak masalah Pak nah ini Pak, untuk jualannya nih Pak, apa kan di pinggir jalan tuh Pak? kalau panas ke panasan rupiah kemainan resiko resiko pasti belum ada tempat yang untuk yang untuk yang adem yang adem baik 4 tahun ini tetap berobat-obatnya tuh Pak berobat dari menteng ke pasar rumput itu maka waktu berapa lama tuh Pak? berapa lama tuh Pak? kurang lebih 30 macam kurang lebih 30 macam kurang lebih 30 macam 1 hari biasanya terjual berapa banyak tuh pemainannya Pak? tidak menentu kebisahan Covid-19 ini kadar lagi merosot sedang merosot tuh lebih baik jadi gak stabil nih untuk kondisi luar ya ya jadi berapa nih kebiasa dijual? kalau normalnya nih Pak sebelum Covid kamu bisa jual berapa item nih Pak? 10 item 10 item itu normal tuh Pak ya? kalau untuk di saat Covid ini Pak? bisa 2 2 item 3 item 2 item atau 3 item yang terjual tuh Pak ya? oke 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 ini Covid-19 lagi kurang stabil homeset itu menjadi berkurang berkurang baik Pak nah untuk jam buka nih Pak Tien jam buka jam berapa nih? jam 10 pagi jam 10 pagi sampai dengan pukul 7 malam sampai dengan pukul 7 malam luar biasa jadi mau ntar di tempatnya itu ini pinggir jalan percis ya guys ya di daerah pasar rumput dan itu asli panas banget dan Bapak Tien berjualan disana ya Pak nah ini Pak mainan-mainan sepertinya nih Pak ini untuk barang lokal barang lokal barang lokal nih Pak baik baik jadi ini produk asli buatan orang-orang Indonesia nih Pak biatnya betul oke oke nah ini kalau ada penonton yang mau tahu harga jual ini Pak Bapak Bapak biasanya jual berapa nih Pak? 35 ribu 1 piece 35 ribu 1 piece betul ini yang polisi-polisi ini nih Pak 35 ribu batu baterai 35 ribu menggunakan batu baterai maksudnya ibaris ya ini batu-batu ini batu-batu ukuran yang normal ya Pak ini Pak ini Pak kalau sukanya suka-duka ini gimana nih Pak ini Pak pakai batu-batu baterai berusak otomatis untuk kuang atau untuk anak sendiri dimainin hmm jadi sudah pakai batu-batu tidak bisa diretor tidak bisa diretor tidak bisa diretor barang oke 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 barang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan sama distributor tuh Pak betul sekali ini biasanya Pak kalau dari distributor berapa banyak sih Pak atau berapa persen sih mainan yang rusak dari cara itu tidak menentu tidak menentu tidak menentu Pak ya tapi biasanya ada aja yang rusak ada aja yang risiko gitu oh belanja langsung digumpus belanja langsung jadi kita nggak tahu tuh Pak yang rusaknya mana nggak tahu ya oh gitu Pak lumayan resiko juga begitu ceritanya Pak ya berarti tidak akan habis itu berarti memadamkan api oh oke oke tidak tahu sendiri iya 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 tapi memang sih pas ketika kita menjual kita harus tidak terlalu ada untung kita lurus kemungkinan pasti ada rugi pasti ada rugi tuh Pak ya dibalik rugi mungkin gak cukupnya ada untung yang lain oke jadi strategi Pak apa nih Pak dari masalah COVID-19 itu nih untuk mengatasi masalah yang merosokan ekonomi ya Pak alat ini Pak strateginya Pak bagaimana sih nih Pak apa Pak berarti bingung sekitemennya atau mungkin makan lagi di lukuran atau 3 kali salih jadi salih sekali atau seperti apa ini Pak semuanya dikuran-kuran itu Pak ya dikuran-kuran itu Pak oke 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 nah ini Pak jadi di belakang pasar persis nih Pak ya tempat Bapak jualan ya betul jadi Bapak gak punya tokohan lain sama sekali ya belum punya sama sekali baik jadi kalau ada diantara kalian yang tinggal di daerah Jakarta Selatan atau di lokasi pasar rumput ya ini Pak ya betul bisa hampir ini ke tempat Bapak Mia kalau mau pesen pesen bisa pesen pesen ke TIKI lewat TIKI di luar Jakarta sumpama mau pesen motor motor polisi Indonesia satu boleh kayak kirim lewat TIKI di luar Jakarta cara mereka mau hubunginya gimana nih Pak Facebook bisa lewat Facebook jadi Bapak menjualan Facebook arahan Januar selain Facebook apa lagi nih Pak WA WA jadi bisa WA ke nomor berapa nih Pak yang otomatis Facebook dulu lah Facebook dulu kadang gak buntah ganti noplar oh baik jadi saat ini yang tersedia baru lewat Facebook arahan Januar ya dari sebuah nomornya untuk WA terus gue buntah ganti pada intinya diantinya inbox saja ke Facebook ngasih kayak bales dengan WA iya-iya pertama masih di Jakarta bisa melalui Gojek Online oke oke saya kirim dengan Gojek Online saya paham Pak saya paham dan saya rasa kok bisa juga paham yang dimaksud oleh Bapak dia yang dia paham Bapak akan berubah profesi Bapak pencang air atau jualan cang air apa yang dibutar dia saat ini untuk anak dicentrui oleh mainan dia lebih senang mainan bukannya dari dulu semua anak suka mainan ya Pak? betul ini gimana dimaksudnya Pak? untuk menghibur dan menyenangkan anak itu mainan untuk menghibur dan menyenangkan anak untuk menghibur dan menyenangkan anak jadi tetap jualan mainan sayang anak sayang anak anak apa saja dituruti sama orang tua tapi kan Pak zaman sekarang ini Pak bukannya udah ada gadget nih mainan game online di handphone kenapa Bapak pilih mainan seperti ini Pak? alasannya apa nih Pak? alasan kita bisa cenderung dimainin dengan barang yang tersedia bukan yang tersedia di online bukan yang tersedia di online permainan di HP permainan di HP gimana nih Pak? maksudnya nih Pak? kita cuma ini 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 itu bisa di gerak iya bisa di gerak iya bisa di gerak itu bisa karena nggak bisa di gerakin jadi cuma masalah untuk di gerakin ya ini menggunakan layan mainan oh iya 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 nih Pak Apian kenapa Pak? lebih memilih jualan ini nih Pak? pertanyaan ini sama kayak pertanyaan awalnya cuma saya agak bingung nih kan sekarang udah ada handphone nih Pak anak-anak zaman sekarang lebih suka main handphone daripada mainan seperti ini kenapa tetap jualannya seperti ini Pak? oh iya anak lebih kreatif lebih kreatif menggunakan mainan seperti ini dibandingkan game game HP HP itu berbahaya untuk kesehatan mata hmmm betul-betul-betul saya sudah gitu Pak jadi sangat berbahaya untuk kesehatan mata anak itu baik gambar seperti ini kreatif ya untuk anak lebih kreatif manual game HP oke baik-baik emang sih kalau saya lihat anak-anak itu biasanya kalau ketika dia sudah menggelam handphone itu dia akan jadi lebih pasif itu Pak kan bisa bermain berdua 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 dengan teman-teman sendiri oh oke 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 baik 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 jadi bisa dikerjakan atau bermain secara berkelompong dia seperti apa Pak? bisa berdua berdua baik ya untuk teman-teman sendiri menu oke oke dibandingin game HP sendiri betul-betul betul-betul itu juga tidak bagus untuk kesehatan dibandingin dengan manual seperti ini baik-baik jadi memang untuk mainan manual ini sebetulnya harus tetap dilestarikan atau memang untuk dari gadget sendiri itu sangat berbahaya sekali biasanya kalau untuk anak-anak yang senang bermain game itu mereka emosinya jadi tidak stabil emosi itu biasanya cenderung lebih mudah marah itu yang saya lihat saat ini oke deh Pak Pian terima kasih banyak deh Pak kalau salah atas kehadiran iya 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 ini pemirsa The Profession terima kasih selamat malam teman-teman